Hai semua para penggila catur kembali lagi di channel mesin catur bersama saya Bang Kemal kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bangke untuk video hari ini saya akan memberikan sedikit trik dan tutorial cara menghukum pertahanan Sicilia dengan brutal menggunakan variasi mengarini tak usah berbahasa banci langsung saja kita menuju papan congklak nyoah beset mang variasi mengarini tercipta saat putih memainkan pion E4 hitam membalas pion C5 dan pion A3 dimainkan kini kita memasuki formasi pertahanan Sicilia variasi mengarini di sini kita baru saja melanggar sepenuhnya semua aturan catur klasik tapi untuk membuktikan bahwa ide ini benar-benar sah bahkan seorang Magnus Carlsen pun pernah menggunakan pembukaan ini dalam kejuaraan Liga Dunia dan dia memenangkan pertandingan ide utama dari putih memainkan pion A3 adalah untuk merusak sayap menteri dengan langkah lanjutan pion maju ke B4 jadi disini langkah main lain dari hitam akan menjawab kuda C6 mencegah pion ke B4 akan tetapi kita tetap mendorong pion B4 hitam tentu dengan tampang sumringah mengambil pion gratisan yang ditawarkan pion ambil balik kuda membalas lalu langkah selanjutnya kita usir kuda dengan pion kuda balik lagi ke tempat semula dan kita dorong pion ke D4 meski kita telah kehilangan satu pion namun kita telah memiliki pion masif di tengah untuk mencegah pion terus maju hitam akan memutus rantai pion dengan memainkan D5 setelah pion makan menteri makan kita bawa kuda ke A3 lalu hitam akan memainkan langkah standar pion didorong ke E5 kita balas dengan kuda salto ke B5 memberi ancaman berbahaya di C7 menteri balik lagi ke posnya mencegah kuda menggerpur aja dan benteng lalu kita serang kuda dengan pion kuda balik ke kandang pion terus maju setelah kuda mengantisipasi kuda putih melakukan penggarpuan kita hantam saja dengan benteng menukar kualitas sementara sesudah pion sikat benteng kita sikat raja dengan kuda skak raja kabur ke D7 kita udak-udak pakai menteri raja hanya bisa makan pion lalu kuda salto ke E8 kembali skak raja kabur ke E6 gajah mengejar kalau raja mundur gajah akan maju menteri dipaksa melindungi setelah gajah cocol menteri yang gurih-gurih nyoy hitam akan nangis bombay 7 hari 7 malam tapi gimana kalau raja mingser ke F5 menteri akan mengintili pion coba menutup pion akan maju mengelitiki raja skak kalau raja sikat pion menteri sikat balik kembali skak raja hanya bisa lari ke H5 gajah terang terus membombardir dan setelah gajah dipaksa menghalangi menteri cocol gajah skak mat lalu gimana kalau raja tak mengambil pion melainkan mingser ke E5 pion akan membantu serangan pion ambil pion dengan empasan kuda akan sikat pion skak mat lah terus gimana kalau raja mundur ke G6 bang menteri cocol pion skak pion maju menghalangi pion ambil pion gajah ambil balik menteri mundur ke G2 setelah raja H5 gajah E2 raja H4 dan menteri G3 skak mat kita kembali lalu gimana jika di posisi ini hitam tidak menarik menteri ke D8 melainkan menugaskan gajah ke D6 untuk mencegah kuda menggarpu raja dan benteng lalu apa yang harus kita lakukan gampang guys kita mainkan saja langkah spektakuler gajah kita suruh menyerang menteri kalau menteri nekat mengambil gajah kita ambil balik dengan kuda skak sesudah raja menghindar menteri akan lenyap dari peredaran bumi datar hitam mungkin akan melihat perangkap murahan ini lalu memilih melakukan serangan balik ke E4 skak kuda menghadang menteri gajah menghindar dari tekanan kuda ke B8 sembari tetap menjaga petak C7 dari serangan kuda kita bawa menteri ke B3 memberi ancaman serius di F7 menteri mundur ke G6 mencoba menahan serangan kita balas dengan pion mengintimidasi kuda saat kuda kabur ke D8 kita tambatkan gajah di A3 dan ketika kuda keluar kandang kita dorong menteri ke B4 memberi pesan kematian di E7 hitam akhirnya tak punya banyak pilihan selain mencocol pion dengan kuda gajah cocol balik menteri menjaga petak E7 kuda lompat ke G3 setelah raja kabur dan benteng D1 gajah serang menteri gajah mundur ke F3 lalu menteri E7 kuda makan pion serang gajah menteri naik ke C5 kuda C6 hitam mainkan kuda membuka tabir benteng skak raja kabur menteri hantam menteri kuda hantam balik setelah kuda jamping ke C7 skak raja lari benteng naik ke D8 skak mat terus gimana jika di posisi ini kita mengeluarkan kuda ke F6 kita tetap menjampingkan kuda ke B5 menteri mundur pion maju kuda ambil pion menteri sikat kuda dan menteri sikat menteri kuda salto ke C7 skak raja pergi menteri hilang putih unggul satu kuda atau menteri cocol pion kuda cocol raja raja lari menteri tewas lah lagian kenapa pion dimakan si bang kan kuda bisa menghindar ke E5 oke neng mari kita analisa lagi kita taruh saja gajah menyerang kuda kuda mundur kuda maju pion lindungi kuda kuda lompat ke D4 kuda lompat ke C5 lalu gajah sikat kuda pion makan menteri skak setelah pion menutup menteri garot pion mengancam benteng benteng pergi kuda datang skak raja mingser ke F7 kuda serang menteri dan kalau menteri menghindar raja tewas kuda sikat kuda pion sikat balik gajah gebuk pion menteri gebuk gajah skak setelah raja menghindar kuda sikat benteng dan menteri membalas kita taruh gajah di C4 menekan benteng bersama menteri lalu pion serang gajah menteri cocol benteng raja lari dan gajah ancam menteri hitam sudah kalah terus gimana bang kalau disini hitam memainkan pion E6 kita tetap membawa kuda ke B5 menteri mundur gajah maju lalu pion menyerang ke E5 pion ambil pion menteri ambil menteri benteng makan benteng menghindari garpuan kuda lalu kuda serang raja raja maju kuda mundur kembali skak raja balik lagi pion maju serang pion pion makan gajah makan kemudian pion ambil kuda gajah naik ke G5 gajah D7 gajah makan gajah cocol pion putih unggul satu benteng dan akan menang dengan mudah lagian kenapa bukan pion maju aja ke 6 sih bang kan bisa kelar tuh masalahnya oke neng mari kita analisa kita taruh saja kuda di C4 mengancam penggerpuan terhadap menteri dan benteng menteri mundur pion maju saat kuda pulang kampung gajah kita kirim ke F4 kuda lompat menyerang pion bersama menteri menteri kita geser ke E2 ketika kuda embat pion kita embat raja dengan kuda skak raja kabur kuda sikat pion sembari menggarpu 2 perwira mayor hitam menteri menyelamatkan diri ke B6 benteng kita geser ke B1 memaku kuda menteri terpaksa adu menteri menteri makan raja membalas setelah kuda sikat benteng kuda sikat gajah dan pion mengintimidasi kuda kuda kabur gajah serang raja skak raja menghindar gajah sikat gajah kuda sikat pion mengancam benteng sesudah benteng ancam balik dan kuda ngibrit ke belakang putih menang 1 benteng hitam pasti akan kesulitan di langkah selanjutnya demikianlah untuk trik dan tutorial kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati